Halo teman-teman, jumpa lagi di Deminor Update Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video instalasi cara install WordPress di CyberPanel Ini merupakan request dari Mas atas nama Persis Solo Jadi pertanyaannya seperti ini Pak minta tutorial lengkap dong install WordPress pakai CyberPanel dari awal sampai WordPress aktif Oke ya, jadi disini sebelumnya saya sudah install CyberPanel CyberPanel di CentOS Server Dan ini sudah bisa berhasil dengan cara diakses pakai HTTPS Nah ini potnya 8080 Ini dia CyberPanelnya seperti ini Oke ini muncul seperti ini, tidak apa-apa, pilih proceed Ini dia tampilan awal dari web hosting control panel CyberPanel Saya coba login Ini dia saya berhasil login Dan ini di install di VPS CentOS 7.7 RAM-nya cuma 1GB Dan harddisk nya 30GB kalau nggak salah Bagi Anda yang belum memiliki VPS, Anda bisa berlangganan di link yang saya sertakan di deskripsi Itu nanti Anda bisa mendapatkan diskon 50% untuk tagihan per bulannya Ataupun kalau Anda pesan selama setahun ya akan diskon 50% Lumayan Dapatnya separuh harga ya Oke lanjut, disini caranya itu cukup mudah kalau di CyberPanel Ini adalah kalau bisa dibilang versi gratisnya dari si panel Si panel Anda tahu sendiri itu adalah panel berbayar yang biasanya digunakan oleh web hosting Yang komersial ya Oke disini caranya cukup mudah Tentukan dulu Kita perlu membuat website Jadi mendefinisikan websitenya Misalkan saya punya website DMU.my.id Cara menghubungkan domain tersebut ke sini Itu caranya seperti apa Anda itu perlu Masuk ke misalnya disini domain ya Masuk ke domain Disini ini ada domain saya DMU.my.id Caranya adalah ganti Nameservernya Nameservernya diarahkan ke SVR.ragilta.net SVR.ragilta.net ini didapet dari mana sih Ya kita membuat ini Nameserver itu kayak IP alias gitu ya Jadi IP diganti ke nameserver Jadi nama tulisan biasa Dan ini saya pasang di Ragilta.net Jadi di DNS.ragilta.net saya bikin host baru Jadi saya kasih nama SVR.ragilta.net Terus addressnya pakai ini 103.146.203.27 Oke Anggap aja udah selesai ya Kayak gitu Atau misalnya kalau Anda ingin Menambahkan atau mem-create website Seperti Apa adanya juga bisa sih Oke disini caranya adalah Yang pertama kita perlu membuat create website Kemudian Sebelum itu sebenarnya kita butuh Membuat user dulu Ini kan cyberpanel ini sebenarnya multi-user ya Bisa Bisa kita pakai lagi untuk banyak user Dan disini saya kebetulan pakai yang versi Lightspeed Enterprise Dan cuma support untuk satu domain Kalau Anda menggunakan open lightspeed itu bisa banyak domain Jadi disini ceritanya kita cuma install satu aja Kita bikin create website Paketnya ini default Atau kalau Anda ingin membuat paket sendiri Anda bisa pakai disini Kita create paket Paket ini isinya apa sih Misalnya Berapa banyak spacenya Hard disk spacenya Terus berapa banyak bandwidth per bulannya Bandwidth data transfernya Dan lain-lain Ini bisa disetting disini Ini saya pakai yang default aja Kemudian ownernya Ini adalah usernya Jadi disini kalau Anda punya Pengen yang akses itu Enggak cuma Anda Atau misalnya Mau teman Anda Mau hosting disini Kasih username dulu Baru ini ganti Usernamennya siapa Dan disini kita coba Ini masukkan domain Kalau Anda sudah memasukkan Mengarahkan domainnya Di pointingnya kesini Ya Anda tinggal masukkan aja Misalnya DMU Dot My Dot ID Tapi itu perlu kita cek dulu sih Kita lihat apakah sudah terpropagasi Atau belum Oke ini berarti harusnya sudah mengarah ke situ ya Kalau masih Unreachable Nah kita tambahkan seperti ini DMU Dot My ID Misalkan kita kasih Ini emailnya Nah disini asiknya lagi Mirip banget Kayak Cepanel ya Kita bisa pakai PHP versionnya Mau yang berapa Pakai Bebas Saya pilih 7.3 Karena kita mau install WordPress Tentunya pakai yang terbaru pun Gak masalah Terus ada additional feature Disini ada SSL Itu adalah Nanti muncul HTTPS ya SSL itu secure Socket layer Kemudian open Basedir protection Jadi biar Direktorynya itu Ke protect Sama yang Sama user yang lain Kemudian ada Create mile domain Jadi kita bisa bikin juga Email Di dalamnya Kalau ini gak Dicentang Berarti kita gak bisa Bikin email Gak ada layanan emailnya Gitu ya Oke kita pilih Create website Tunggu ini Persesnya Beberapa saat Ini yang agak lama Itu di setting SSL nya Karena dia akan Ngecek Pakai Mungkin Search bot Gitu ya Biar Biar install Otomatis Dan SSL ini Otomatis akan Diperbarui Setiap 3 bulan Kalau sampai Ini gak Selesai Biasanya Masalahnya adalah Domainnya itu Belum Terpropagasi Atau belum Mengarah Kesini Ke Name server Atau IP server Dari cyberpanelnya Kita tunggu Ini lagi bikin Email Jadi nanti Anda bisa bikin Email pribadi Atas nama sendiri Misalnya Ragil At DMU Dot My Dot ID Kalau domainnya Anda Nama Anda Dot Kom Berarti User Add nama anda Dot Kom Itu dia Nah disini Sudah selesai Kita coba Lihat Kita refresh Oke disini Muncul ya Cyberpanel Install Sudah Di install Perlu kita cek Juga Pastinya HTTPS nya Juga udah Jalan Nah Bisa kan Gak ada error Apa-apa Dan disini Kita lihat Certificate nya Itu valid Let Encrypt Nanti Expite nya Itu Tiga bulan Kedepan Dan jangan Khawatir Disini Otomatis Ke Renew Diperbarui Lanjut ya Kita akan install WordPress Ini mungkin Terlihat Bertele-tele Tapi sebenarnya Ya Emang begini Prosesnya Kita List website Dulu Kita lihat Website yang Barusan kita Buat Nah ini dia Karena saya baru Bikin satu Adanya Cuman satu Dmu.my.id Kita klik Manage Setelah klik Manage Itu kita Scroll ke bawah Kita lihat disini Ada resource usage nya Ketahuan FTP nya Itu Gak kepake Yang diizinkan Seribu Akun Database nya Belum kepake Yang bisa dipake Itu seribu Disusate nya Itu baru Kepake Satu Mega Padahal Maksimal Itu Satu Giga Bandwidth Disusate nya Cuman Satu Giga Misalnya Nah ini Perlu dirubah Kalau Anda Punya Website Sendiri Satu Giga Buat Bandwidth Itu Nanti Sebentar Website Anda Akan Down Apalagi Kalau Banyak Yang Akses Nah Ini dia Kita lihat Kesini Menu Menunya Sangat Menarik Sekali Kita Bisa Menemakan Domain Yang lain Juga Bisa Jadi Addon Domain Itu Maksudnya Mengattach Domain Lain Misalnya DMU.com Nanti Isinya Bakalan Sama Dengan DMU.my ID Itu Bisa Necron Job Untuk Scheduler Ini SSL Untuk Membuat HTTPS Dan Lain Lain Ini Bisa Rubah Juga PHP Version Oke Kita Nggak Usah Bahas Itu Kita Langsung Ke Ini Dia Yang Sangat Menarik Aplikasian Installer Jadi Di Cyber Panel Ini Sudah Kita Jelaskan Sebelumnya Di Depan Itu Mirip Banget Versi Gratis Dari Si Panel Jadi Disini Kita Bisa Install WordPress Jumlah Git Presta Shop Presta Shop Itu Aplikasi Online Shopping Ini Magento Juga Ini Jumlah Itu CMS Ini Tinggal Klik Klik Saja Jadi Kita Klik Ini Kita Kan Mau Install WordPress Kita Klik Install WordPress Dan Sudah Include Lightspeed Cache Nanti Ini Tempilannya Seperti Ini Kita Kasih Nama Blog Apa Misalnya D Kasih Kasih Misalnya Judulnya Kayak Gini Terus Misalnya Kita Kasih Nama Admin Password Coba Website Alamat Email Bebas Nah Ini Yang Bagian Pentingnya Disini Kalau Kita Kosongkan Itu Maka WordPress Akan Ada Disini Tapi Kalau Misalnya Kita Isi Directory Misalnya Kasih Directory Disini Misalnya Blog Nanti Cara Aksesnya Itu Tidak Muncul Disini Blog Tapi Ada Di Dm.id Slash Blog Oke Kalau Misalnya Anda Pengen Install Nya Itu Di Website Utama Bukan Subdirektory Atau Subdomain Ini Berarti Dikosongkan Kita Kosongkan Kita Klik Install Now Tunggu Sampai Selesai Ini Ini Akan Butuh Waktu Beberapa Menit Kayaknya Oke Nah Ini Lagi Install Plugin Plugin Catch Jadi Yang Bikin Websitenya Nanti Tambah Ringan Tapi Sebenarnya Kalau Kita Udah Menggunakan Lightspeed Webserver Ya Udah Tidak Perlu Karena Lightspeed Webserver Itu Beda Dengan Yang Lain Nginx Ataupun Apache Oke Kita Coba Refresh F5 Nah Ini Tampilnya Seperti Ini WordPressnya Udah Berhasil Di Install Ini Nanti Kita Bisa Ganti Temanya Yang Lebih Bener Gitu Ya Kan Kita Coba Login Ke Wp Admin Tadi Admin Coba Website Tunggu Nah Ini Bisa Berhasil Login Dan Disini Kita Bisa Lihat Juga Tema Tema Ini Kan Kayak Gini Ya Standar Luanget Anda Bisa Menambahkan Add Cari Tema Yang Anda Suka Terus Tinggal Install Saja Kita Cari Misalnya Yang Populer Kita Coba Coba Yang Ini Ini Bebas Tapi Ini Buat Saya Demokan Biar Intinya WordPress Ini Berjalan Dengan Baik Ini Berhasil Ke Download Dan Kita Aktivasi Oke Kita Lihat Misalnya Dimana Nah Ini Tampilnya Seperti Ini Hello World Bisa Kita Delete Ini Posting Ini Dihapus Action Move To Trust Play Kemudian Comment Ada Biasanya Kalau Posting Sudah Kehapus Comment Kita Coba Posting Baru Kita Cari Cari Tutorial Biar Isinya Itu Kayak Real Kita Copy Paste Misalnya Control C Taruh Aja Sini Kita Coba Publish Set Nah Ini Kayak Gini Hasilnya Oke Ini Beres ya Sudah Selesai Seperti ini Berarti Wordpress Sudah Berjalan Kita Coba Lagi Yang Biasanya Bermasalah Itu Di Permaling Ini Kan Kalau Kita Akses Dmo Tanda Tanya P Sama Dengan 6 Kita Yang Sering Bermasalah Kalau Misalnya Engine X Dan Lain Lain Itu Di Permaling Rewrite Rule Apakah Running Atau Enggak Kita Lihat Di Setting Permaling Permaling Misalnya Kita Mau Ganti Post Name Jadi Yang Seperti Ini Kita Simpan Kita Refresh Seperti Ini Ini kan Linknya Beda Bukan Nah Ini Juga Sudah Berjalan Berarti Permaling Aman Dan Yang Lain Pastinya Aman Oke Kita Lihat Disini Sudah Selesai Berarti WordPress Berhasil Di Instal Di Cyber Panel Demikian Semoga Menjawab Buat Persis Solo Terima Kasih Banyak Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya